Halo selamat bergabung di Megaseries YT, kita akan bahas lagi Magic 5 episode hari ini. Di episode hari ini, Irsyad pun kembali berusaha mendapatkan maaf dari Pipit. Pipit sepertinya belum bisa memaafkan Irsyad, tidak terima atas sikap Irsyad yang cuek pada Pipit, dan lupa dengan janjinya kepada Pipit. Padahal sebelumnya Pipit sudah mempersiapkan semuanya agar bisa romantisan dengan Irsyad. Irsyad pun tidak menyerah untuk mendapatkan maaf dari Pipit. Kali ini Irsyad pun membuktikan itu dengan sengaja hujan-hujanan di depan rumah Pipit, sembari berteriak meminta maaf kepada Pipit. Irsyad pun berharap Pipit memaafkannya dan membukakan pintu untuknya, karena saat itu hujan sangat lebat di rumah Pipit. Sementara itu, Pipit pun terlihat senyam-senyum kecil melihat tingkah Irsyad. Pipit antara kasihan dan mengingin menghukum Irsyad, berharap Irsyad lebih peka dan lebih peduli lagi, dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Sementara itu, Mili pun terlihat bahagia sekali dan langsung memeluk Gibran. Belum sempat Gibran membalas pelukan Mili, tiba-tiba Mili pun mundur dan melepaskan pelukannya. Mili tampaknya terlalu senang dan bahagia, hingga lupa diri dan tak sadar memeluk Gibran. Adara dan Dika pun akhirnya bisa berbicara, meluruskan kesalahan pahaman yang telah terjadi antara mereka berdua. Adara pun ingin tahu perasaan Dika, apakah Dika punya perasaan juga kepada Lola. Karena saat ini, Lola punya perasaan kepada Dika. Dika pun lantas tegaskan pada Adara, sampai memegang pipi Adara. Dika pun pastikan pada Adara jika Dika tidak punya perasaan apapun kepada Lola. Dika menolong Lola tanpa ada tujuan dan maksud lainnya. Sementara itu, Om Arlo pun kembali berusaha mengambil hati Mama Larasati. Om Arlo pun mendatangi rumah Mama Larasati sambil membawakan sebuah bunga untuk Mama Larasati. Mama Larasati tampaknya sangat senang dan bahagia melihat sikap Om Arlo yang semakin hari menunjukkan rasa suka dan perhatian lebih kepada Mama Larasati. Naura dan Rasyan saat itu sedang bersama Mama Larasati tampak ikut senang dan bahagia melihat hati Mama Larasati yang berbunga-bunga setelah mendapatkan bunga dari Om Arlo. Selain itu, di episode malam ini pun Gibran pertampaknya bertarung dengan seorang pria. Tidak jelas siapakah pria itu, namun semoga saja Gibran dapat mengalahkannya.